Monster ini ditangkap dan diambil tanduknya guys Setelah itu dia dikurung di dalam kandang Terus ada satu orang baik yang kasihan sama monster itu Diam-diam dia bawa daging untuk makannya si monster Untuk membuktikan ke monster kalau daging itu aman Akhirnya dia pun makan sedikit tuh Kemudian dia juga obatin luka-luka sang monster Orang ini bener-bener baik banget guys Setiap hari dia selalu merawat monster itu Sampai suatu hari dia ketahuan nih sama prajurit Orang ini pun sampai dipukulin gitu Monster pun akhirnya marah nih Karena melihat orang yang rawat dia itu dipukuli Sampai-sampai monster itu ngehancurin kandangnya Prajurit jahat itu pun ketakutan guys Dan akhirnya si monster itu pun bisa bebas tuh Tapi dia juga tidak lupa dengan orang baik ini Dan mereka jadi pergi bersama-sama Jadi guys ada karyawan yang baru pulang kerja malem-malem Saat itu kantor sudah sepi dan gelap banget Dia pun mau turun menggunakan lift Dan saat dia menunggu ternyata masih ada dua karyawan lain yang mau pulang Dua orang ini juga bercerita kalau ada karyawan yang meninggal di lantai 4 Karena kunci rumahnya ketinggalan Jadi dua orang itu pergi untuk mengambil kuncinya Dan tidak jadi untuk naik lift Si cowok ini pun jadi turun lift sendirian tuh Dan pas di lantai 4 tiba-tiba pintu liftnya terbuka Padahal disitu tidak ada orang sama sekali Karena penasaran si cowok pun mencoba keluar dari lift dan lihat-lihat di lantai 4 Terus pintu liftnya jadi ketutup dan dia pun melihat-lihat di sekitar situ Ternyata disitu ada seorang cewek yang berdiri membelakanginya Pas cowok ini samperin ternyata itu adalah hantu si karyawan yang baru meninggal itu guys Serem banget ya Ketika main prosotan anak ini gak tau kalau di bawah ada singa lepas yang kelaparan Jadi guys dua anak ini mau main prosotan tuh Pertama anak cowok ini yang mau turun duluan Nah asnya pas sampai bawah dia kaget melihat ada singa yang kelaparan Dan akhirnya dia jadi santapan si singa Dan kini giliran si cewek nih Dia juga gak tau kalau di bawah itu ada singa lapar Anak ini bener-bener shock banget Dan segera masuk ke prosotan lagi Tapi si singa itu ngejar dan kepalanya sudah ada di ujung prosotan Anak cewek ini sudah berusaha manjat Tapi dia sudah tidak kuat lagi Dan akhirnya pegangannya itu lepas Dan anak ini jadi merosot tuh Anak ini bener-bener udah pasrah banget Tapi ternyata di bawah cuma ada ibu-ibu Dan singanya sudah tidak ada Tapi sedihnya anak cowok itu tidak selamat guys Kasian banget ya Anak ini sedih banget Karena anjing kesayangannya itu mati guys Dia pun menguburnya di bawah pohon sambil nangis gitu Tiba-tiba muncul seorang kakek nih Dia tidak tega melihat anak itu nangis terus Dia pun memetikkan jarinya Dan tiba-tiba anjing si anak ini jadi hidup lagi Si anak pun jadi seneng karena anjingnya bisa hidup lagi Dan akhirnya dia pun bisa lari-larian lagi bersama anjingnya Tapi dia itu bukan lagi main guys Karena ternyata anjing itu hidup lagi Tapi sebagai zombie Dan anjing itu mau gigit si anak ini Patis aja ya guys Si anak ini jadi lari keter-ketir kayak gitu Sampai jumpa di video